Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, Generator Field, F Terminal Circuit Low apa artinya? Ini adalah kode masalah diagnostik generik DTC dan berlaku untuk banyak kendaraan OBD-2 1996 baru. Itu mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada kendaraan dari Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Sprinter, Land Rover, Kia, Dell. Meskipun generik, langkah-langkah perbaikan yang tepat dapat bervariasi tergantung pada tahun, membuat model dan konfigurasi powertrain. Kode tersimpan P0625 berarti modul kontrol powertrain, PCM, telah mendeteksi sinyal tegangan yang lebih rendah dari yang diharapkan dari rangkaian kumparan medan generator. F hanya mengulangi sirkuit kontrol kumparan medan yang salah. Koil medan mungkin paling mudah dikenali dari belitannya yang terlihat melalui lubang ventilasi pada sebagian besar alternator. Koil medan mengelilingi angker generator dan tetap diam di rumah alternator. Amacar berputar di dalam koil medan yang diberi energi menggunakan tegangan baterai. Setiap kali mesin dihidupkan, koil medan diberi energi. PCM memonitor tingkat kontinuitas dan level tegangan dari rangkaian medan generator setiap kali mesin bekerja. Gelung medan generator merupakan bagian integral dari operasi generator dan mempertahankan tingkat pengisian daya baterai. Jika masalah terdeteksi dalam memantau rangkaian bidang generator, kode P0625 akan disimpan dan lampu indikator kerusakan, MIL, dapat menyala. Tergantung pada tingkat keparahan kerusakan yang dirasakan, beberapa siklus kegagalan mungkin diperlukan untuk penerangan MIL. Alternator tipikal, berapa parahnya DTC ini? Kode yang tersimpan P0625 dapat mengakibatkan berbagai masalah kenyamanan berkendara, termasuk kondisi baterai mati dan atau mati. Itu harus diklasifikasikan sebagai parah. Apa saja gejala dari kode tersebut? Gejala kode masalah P0625 dapat meliputi penerangan lampu sistem pengisian. Masalah drivability mesin Penutup mesin yang tidak disengaja Mesin tertunda engkol Kode tersimpan lainnya apa saja penyebab umum dari kode? Penyebab kode ini dapat mencakup Sirkuit kontrol bidang generator terbuka atau core slating blus sekering atau tautan fusible terbakar alternator, generator rusak PCM Kesalahan pemrograman PCM apa saja Langkah pemecahan masalah P0625 Pemindai diagnostik, tester baterai, alternator, volt digital, ohmmeter, DVOM, dan sumber informasi kendaraan yang dapat diandalkan akan diperlukan untuk mendiagnosis kode P0625. Konsultasikan sumber informasi kendaraan Anda untuk buletin layanan teknis, TSB, yang mereplikasi kode yang disimpan, kendaraan, tahun, pembuatan, model, dan mesin, dan gejala yang diperlihatkan. Jika Anda menemukan TSB yang sesuai, itu dapat menghasilkan diagnostik yang bermanfaat. Mulailah dengan menghubungkan pemindai ke port diagnostik kendaraan dan mengambil semua kode yang tersimpan dan membekukan data bingkai. Anda akan ingin menuliskan informasi ini, untuk berjaga-jaga jika kode itu terbukti intermiten. Setelah merekam semua informasi terkait, hapus kode dan uji coba kendaraan hingga kode diatur ulang atau PCM memasuki mode kesiapan. Jika PCM memasuki mode kesiapan, kode tersebut berselang dan akan lebih sulit untuk didiagnosis. Kondisi tersebut yang menyebabkan P0625 disimpan, bahkan mungkin perlu memburuk sebelum diagnosis dapat dibuat. Jika kode diatur ulang, lanjutkan dengan diagnosis Anda. Gunakan tester baterai, alternator untuk menguji daya baterai dan pastikan daya baterai terisi cukup. Jika tidak, isi daya baterai sesuai anjuran dan uji alternator, generator. Ikuti spesifikasi yang direkomendasikan produsen untuk persyaratan output tegangan minimum dan maksimum untuk baterai dan alternator. Jika alternator, generator tidak mengisi, lanjutkan ke langkah berikutnya dalam diagnosis Anda. Gunakan sumber informasi kendaraan Anda untuk mendapatkan tampilan muka konektor, diagram pin-out konektor, pencari komponen, diagram kabel, dan diagram alir diagnostik yang terkait dengan kode dan kendaraan yang dimaksud. Periksa untuk melihat apakah ada tegangan baterai pada rangkaian kontrol bidang alternator, generator dengan menggunakan diagram kabel yang sesuai dan DVOM Anda. Jika tidak, periksa skring dan relay sistem dan ganti komponen yang rusak seperti yang dipersyaratkan. Jika tegangan ditemukan di terminal kontrol koil medan generator, curigai alternator, generator rusak. Gulungan medan merupakan bagian integral dari alternator dan biasanya tidak dapat diganti secara terpisah. Terima kasih telah menonton!